Intro Guardiola Chelsea masih bisa juara Liga Inggris Pep Guardiola sekali lagi membuat Taman City akan mendominasi pembuluan gelar juara Liga Inggris 2021-2022 Sebab, Chelsea dan Liverpool juga masih berpeluang City, Chelsea dan Liverpool setidaknya masih bersaing kencang hingga Oktober lalu di pepan atas klasemen Tetapi, memasuki periode bater di bulan Desember, City malah melaju kencang Sementara Chelsea dan Liverpool justru terseo-seo Chelsea cuma menang 4 kali dari 10 pertanian terakhirnya sejak November lalu Yang membuat mereka terlempar dari posisi punca Ini adalah kemenangan ke-11 beruntung City di Liga Inggris Dan menurut catatan Opta, selisih 11 poin dan hutan kedua di tahun baru terbilang cukup besar Angka itu cuma bisa dikalkan Man Utd dan City yakni 12 poin Kebetulan, City juga juara di musim tersebut Sekaligus menguatkan indikasi kalau City bakal berjaya lagi pada musim ini Namun Pep Guardola selaku Manager City, enggan timnya meras Jemawa Dikarenakan apa yang menimpa Liverpool sejauh juga bisa dialami oleh mereka Sepertinya kami tak akan dominan Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya 11 pertanian beruntung itu luar biasa di saat seperti sekarang Biasa saja base kami ada 4 pemain akademi Kami juga punya banyak kasus positif corona dan citera Ujar Pep Guardola di BBC Sport Phil Foden hari ini Lalu untuk pertama kalinya Kelly Walker duduk di base usia tes covid-negatif Kami benar-benar lelah dan mereka lebih baik Tapi seperti inilah sepak bola Tergadang menguntungkan kami Sambungnya Krediksi Land-Up Chelsea vs Liverpool Chelsea dan Liverpool bakal mengawali tahun 2022 Dengan saling berhadapan di Stamford Bridge pada Minggu 2 Januari 2020 malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat Yang sangat penting dalam pemburuan gelar juara Premier League The Blues berhasil naik ke peringkat kedua di Kanak Andres Melalui dua pertandingan terakhir tanpa kemenangan Setelah satu partai ditunda diakibatkan covid-19 Chelsea sempat mengira berhasil bangkit Usai mengalahkan Aston Villa dengan skor 3-1 pada Boxing Day Namun mereka kembali meraih hasil minor ketika berhadapan dengan Brankton pada Kamis 30 Desember 2021 lalu Dengan demikian Tim besutan Thomas Zuckel telah melalui 3 dari 4 pertandingan terakhirnya Dan meraih hasil imbang Dan kini mereka tertinggal 8 poin dari Man City yang memucaki kelas semain sementara di Premier League Kabar buruknya Chelsea juga kehilangan risiam selama 8 pekan akibat citra hamstring yang dialaminya pada laga kontra Brankton Oleh karena itu Cesar Aspili Khoetang mungkin harus digesir ke posisi sayap kanan Andres Kisensen juga ditarik keluar pada geja turun minum dengan mengalami citra bunggung Untungnya, Thiago Silva sudah kembali berlatih pada pekan ini Dan memiliki khas untuk kembali main pada akhir pekan ini Sementara itu Setelah ditahan imbang dua-dua oleh Tottenham Waspour Liverpool menelan kekalahan keduanya di Premier League pada musim ini Akibat gol sematawayang Ademola Lukman Untuk lecah asa di King Power Stadium pada Rabu 29 Desember 2021 lalu Meskipun memiliki satu pertandingan ditunda Namun The Rest juga sudah tertinggal 9 poin dari City dalam pemburuan gelar juara Situasinya pun semakin berat untuk mengejar City dikarenakan Mamezala Nabi Keta dan Sadio Man akan terbang ke kameran untuk memiliki negaranya masing-masing di Piala Afrika Namun untuk saat ini, ketiganya masih bisa dimainkan Dan dihadapkan menjadi starter di Stamford Beat Andy Robinson masih menjadi skorsing Jadi Kostas akan kembali tambah sebagai pikiri Sedangkan Ibrahima Konate dan Jogomes bersiap jika klub memutuskan untuk merotasi Jolmatib Thiago Alcantara di Pasca Amsen di Kanaka Jutera Demikian pula dengan Takumi Minamino Meskipun sang penyerang timas Jepang itu Memang tak diharapkan bermain sejak menit pertama di sini The Rest kerap tersandung di London Saatnya The Boost menjauh Liverpool kerap tersandung kalah bertanding di kota London Hal ini membayangi mereka jelaga tandang kontra Chelsea The Rest, julukan Liverpool dijadwalkan bertamu kemarga Chelsea pada pekan ke-21 Premier League Kasah tertinggi Liga Inggris pada musim 2021-2022 Liga Chelsea vs Liverpool itu akan berlangsung di Stamford Beat pada Minggu, 2 Januari 2022 malam waktu Indonesia Barat Sebelumnya, Liverpool belum pernah memetik kemenangan dalam 3 lagu tandang di kota London pada Liga Inggris pada musim 2021-2022 Mereka menelan 1 kekalahan dan 2 hasil imbang Liverpool menelan kekalahan kalah bertamu kemarga Chelsea United pada pekan ke-11 sejun November 2021 lalu Kala itu, anak-anak asis Jirin Klub tahun 23 di hadapan publik sajian Olimpiade London Sementara itu, 2 hasil imbang mereka dapat ketika bertamu kemarga Chelsea 6 dan tim promosi Brentford Ketika bertanding di Stadion Brentford Community yang terletak di London Barat pada 25 September 2021 Liverpool ditahan imbang 3-3 oleh tim Tuan Rumah Lalu ketika bertanding di Stadion Tottenham Westpul London Utara pada 19 Desember 2021 Mereka menelan hasil imbang 2-2 Catatan itu membayang Liverpool yang akan kembali bertamu ke kota London untuk melawan Chelsea Sebaliknya bagi Chelsea, hal ini menjadi peluang untuk menjauh dari kejaran Liverpool Saat ini, Chelsea dan Liverpool tengah bersaing di pekan atas kelas menilai Inggris pada musim 2021-2022 Chelsea berada di peringkat kedua, sedangkan Liverpool menempati posisi ketiga Logos, celukan Chelsea menduduki peringkat kedua dengan koleksi 42 poin dari 20 pertandingan Mereka unggul 1 poin atas Liverpool yang berada di peringkat ketiga dengan turunan 41 poin dari 19 laga Dengan demikian, untuk menjauh atau menjaga jarak dari kejaran Liverpool Chelsea perlu memetik kemenangan pada laga nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!